Al-Fatihah 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 bahwa tidak engkau menyembah kecuali kepada Tuhan engkau pada ibadahnya sebagaimana engkau diperintah ikhlas yaitu bahwa engkau katakan Tuhanku adalah Allah kemudian engkau istiqamah sebagaimana engkau diperintah orang ikhlas ini adalah isyarat kepada memutuskan apa yang selain Allah dari tempat berjalan melihat jadi memutuskan selain Allah putus semua selain Allah yang ada di hatiku hanya Allah 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 Allahu Allah di hati Allahu Allah Allahu Allah tidak ada lagi yang lain di hati kita kecuali Allah Allahu Allah tidak ada yang lain hanya Allah makanya kita lazimin zikrullah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah di hati itu lazimin itu biar ikhlasnya mantap tidak ada yang di hati kecuali Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah ini orang sufi walaupun bukan kondisi sembahyang tetap khusuk orang sufi walaupun bukan kondisi shalat tetap khusuk khusuk apa hatinya selalu mengingat Allah Allahu Allah ini makin hebat ikhlas ini Allahu Allah Allahu Allah kalau aku sandung berdarah-darahnya tulis-bertulis Allah Allah muka udah mantep tuh begitu nangis nangis ya belum ada itu nangis di hatinya selalu Allahu Allah makanya orang sufi tuh walaupun kagak bengong kayak orang biasa bengong bengong kagak mikir bengong hayal kemana-mana ngayal ya gak ada orang sufi Allahu Allah di hati bengong tapi berjalan seperti awan kelihatannya diem tapi sesungguhnya jalan tuh hati orang sufi begitu hatinya selalu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah makanya orang sufi kalem tapi seger ya ada orang kalem layu ya layu amat orang sufi kalem tapi seger kenapa karena aktinya jalan kayak es krim itu lah ikhlas yang benar-benar ikhlas insyaAllah berkata al-ikhlas itu bahwa adalah diamnya amba geraknya amba lillahi ta'ala khasatan karena Allah ta'ala khusus jadi diamnya amba geraknya amba Allah makanya gak pernah lupa tuh hatinya Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah begitu terus beliau orang sufi begitu lupa Allah lagi Allahu Allah hatinya selalu khusuk walaupun di luar sholat jadi khusuk terus kapan aja itu beliau khusuk Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah kapan aja Allah latahnya Allah gumprang Allah ini lataannya walaupun gumprang ngomong gak enak banget ngomong ya latahannya yang kagak bagus orang yang selalu zikir kepada Allah hatinya latahannya Allah Allah ini adalah kalimat yang menghimpun yang meliputi dengan tujuan dengan segala tujuannya Allah kalau Allah itu menghimpun semua Allah itu menghimpun semua betapa indahnya gak ada yang lebih nikmat kecuali hati kita selalu berzikir kepada Allah di setiap waktu tidak ada yang lebih nikmat kecuali hati kita berzikir kepada Allah di setiap waktu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah nikmat kalau hatinya sudah Allah semua bening semua walaupun kulitnya hitam bening inner beauty nya timbul apalagi putih apalagi ganteng yaudah ini Allahu Allah Allahu Allah Masya Allah tidak ada yang lebih nikmat dari segala sesuatu kecuali di setiap waktu hati selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Allah Allahu Allah ntar ilmunya pulen dia ngomong apa aja pulen ngomong tentang fikir pulen pulen nasi kalau pulen enak 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 ngomong tentang fikir pulen ngomong tentang tafsir pulen ngomong tentang hadis pulen Allahu Allah karena hatinya sudah bening Allahu Allah Allahu Allah nanti keikhlasannya itu hebat keikhlasannya orang kalau sudah begitu sudah ikhlas waqal junaidu berkata oleh junaid rahimahullah alih ikhlasuh tasfi'at tasfi'atul amali minal kudurati ikhlas adalah bersih amal dari segala kekeruhan sifat-sifat yang tercelak bersih kalau zil kila berkatain zil kila bikasil kafi dengan kasal kap mobil mad dengan mad lakin akan yang mempunyai penjagaan bagi setiap sesuatu dan pada menyebutkan demikian itu adalah isyarat kepada menuntut menjaga segala amal dari segala yang dapat merusaknya walau wa'ala alam isa Terima kasih.